Sidang dugaan korupsi di Kementerian Pertanian kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat. Kali ini mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang akan menyampaikan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan pada sidang sebelumnya. Untuk sidang eksepsi, rencaranya akan digelar pada pukul 10 nanti di ruang sidang Hatta Ali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tiga terdakwa, Syahrul Yassin Limpo, dan dua anak buahnya akan membacakan eksepsinya masing-masing di hadapan majelis hakim. Syahrul Yassin Limpo didakwa untuk kasus pemerasan dan gratifikasi bersama anak buahnya, Kasdi Subagiono dan Muhammad Hatta. Pada sidang perdana 28 Februari lalu, Syahrul Yassin Limpo mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum KPK. Sejak Oktober 2023 lalu, Syahrul telah menjadi tersangka KPK atas dugaan pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Syahrul diduga menerima gratifikasi dengan total 44,5 miliar rupiah. Tak hanya Syahrul, dua anak buahnya juga jadi tersangka. Dalam penyidikan, KPK menjerat Syahrul Yassin Limpo dengan dugaan pencucian uang. Syahrul Yassin Limpo juga diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Bares Krimpoldri untuk kasus pemerasan dengan tersangka mantan ketua KPK, Firly Bahuri. Untuk lebih lengkapnya, laporan langsungnya akan disampaikan jurnalis Kompas TV Ursula Benedikta di pengadilan TVKOR PN Jakarta Pusat. Ursula, nanti sidang akan dimulai, jadwalnya adalah pukul 10 waktu Indonesia Barat. Nantinya eksepsi ini apakah akan disampaikan dua tersangka lain, yaitu anak buah Syahrul Yassin Limpo? Ya, benar sekali, Pascalis dan juga Saudara. Memang untuk sidang eksepsi dari tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan kedua saksi akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat di pengadilan TVKOR Jakarta Pusat. Nah, memang Februari lalu sempat digelar sidang dakwaan untuk kasus gratifikasi mantan Menteri Pertanian tersebut. Dan dari dakwaan tersebut, Syahrul Yassin Limpo dan kedua tersangka lain mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap dakwaan yang diberikan kepada Syahrul Yassin Limpo dan juga kedua tersangka lainnya. Nah, selain SYL, hari ini juga ada dua tersangka lain, yaitu Muhammad Hatta, mantan ajudan dari Syahrul Yassin Limpo dan juga Kasni Subakiono, selaku mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian yang juga akan membacakan nota keberatan atau eksepsi pada sidang hari ini. Nah, Syahrul Yassin Limpo pun dan kedua tersangka lain dijatuhalkan akan hadir pada hari ini pada pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama para ahli hukumnya. Nah, sebelumnya saat mengajukan eksepsi juga, tengkat waktu eksepsi hanya selama satu minggu, yang biasanya dua minggu dikarenakan Majulis mempertimbangkan bahwa adanya keterbatasan antara masa penahanan para terdakwa berdasarkan KUHP sehingga sidang eksepsi digelar hari ini atau seminggu setelah diajukan. Nah, menjadi catatan juga, pihak SYL juga sempat mengajukan penangguhan penahanan dengan alasan kesehatan dan harus melakukan check-up ke rumah sakit setiap seminggu sekali. Nah, saat ini juga Majulis Hakim masih mempertimbangkan permintaan itu. Nah, sebagai informasi juga, saudara dan juga paskalis, Syahrul Yassin Limpo dan kedua tersangka lain disangkakan melanggar pasal berlapis Undang-Undang Nomor 12E Pasal 12B dan juga Undang-Undang Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1. Nah, dari kasus ini pun Syahrul Yassin Limpo diduga telah melakukan pemerasan pada pejabat esalon 1 Kementerian Pertanian dengan penerimaan gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar. Nah, dalam perkara ini terseret juga dua terdakwa lain yaitu mantan ajudannya, yaitu Muhammad Hatta dan juga mantan Sekjen Kementerian Pertanian Kasdi Subagiano, begitu saudara dan juga paskalis. Baik, kita akan nantikan. Eksepsinya akan disampaikan nanti siang. Terima kasih. Jurnalis Kompas TV, Ursula Benita, melaporkan langsung dari pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Jurnalis Kompas TV, Jakarta Pertanian 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 Pertanian.